Pendekar penyebar maut jelit 34. Ternyata tidak semua penonton gembira melihat kemenangan Tung Hai Sem Mo itu. Shin Yang Kun Yang sejak semula memang tidak menyukai iblis-iblis itu segera penasaran dan bermaksud untuk membantu dayang-dayang itu. Tapi tentu saja pemuda itu tidak bisa turun ke Arna begitu saja. Aku harus mencari jalan untuk menghentikan pertempuran mereka selama beberapa saat. Setelah itu aku akan membisiki gadis-gadis itu bagaimana caranya menghadapi barisan cucut merah tersebut, pemuda itu berpikir di dalam hati. Demikianlah, Shin Yang Kun lalu mengambil dua buah biji ingkeng yang tersedia di atas meja. Kemudian setelah yakin bahwa tidak seorang pun yang memperhatikan perbuatannya, pemuda itu lalu mengerahkan liong cuikangnya. Untunglah suasana di tempat itu sangat riuh dan ramai, sehingga suara gemeretak tulang-tulangnya akibat mengalirnya tenaga sakti dari tantian ke seluruh tubuh itu tidak terdengar oleh siapapun. Kemudian bersamaan dengan suara demting senjata di Arna, Shin Yang Kun memidikan biji lengkeng tersebut ke arah tali yang digunakan untuk menggantungkan lampu besar di tengah-tengah ruangan. S.R.R.R.T. S.R.R.R.R.T. Dua buah biji ingkeng itu melesat seperti kilat ke arah sasaran dan T.A.A.S. P.I.A.R. Tali tersebut putus dan lampunya jatuh berantakan ke bawah. Semua orang terperanjat sekali. Apalagi ketika pecahan lampu tersebut hampir menimpa orang-orang yang sedang bertempur. Sorak-sorai penonton berganti dengan jerit dan teriakan khawatir. Otomatis orang-orang yang sedang bertempur itu berloncatan mundur menyelamatkan diri. Dan waktu yang sekejap itu dipergunakan oleh Shin Yang Kun untuk melaksanakan niatnya membantu dayang-dayang istana itu. Dibisikannya kepada si dayang berbaju putih dengan Choan Imjibbit, tentang rahasia Ang Chiyohai Tin dan Kera bagaimana menghadapinya. Ohda yang berbaju putih itu terkejut. Bola matanya melirik kesana kemari, mencari siapa yang telah berbisik kepadanya. Dan ketika pandangannya sampai kepada Shin Yang Kun, gadis itu segera tahu siapa yang telah memberikan rahasia itu kepadanya. Tapi sebelum gadis itu menjawab isyarat yang diberikan Shin Yang Kun, Tung Hai Sem Mo telah menyerang mereka berempat kembali. Aha, cuma sebuah lampu tua yang rontok akibat getaran permainan kita tadi, hahaha. Ayuh sekarang. Kita lanjutkan lagi pertempuran kita orang Shim Mo, yaitu iblis pertama dari Tung Hai Sem Mo berteriak seraya menyabatkan pedang gergajinya. Si dayang berbaju putih cepat mengelak, ia lu bergegas mengajak kawan-kawannya membentuk barisan matu angin kembali. Sebetulnya dayang-dayang yang lain sudah merasa ragu-ragu melihat kehebatan lawan mereka, tapi menyaksikan si baju putih sudah diserang oleh lawan, terpaksa mereka datang membantunya juga. Ah, sudahlah. Kalian tak perlu melanjutkan lagi pertandingan ini. Kita semua sudah dapat merabah siapa yang lebih bunggul di antara kalian, siang kean-ciang kun tiba-tiba melompat ke arena dan mencoba melerai mereka. Tapi maksud baik siang kean-ciang kun itu disambut dengan keluhan kecewa dari kalangan penonton. Mereka mengerut tuh. Dan mengeluh panjang pendek menyatakan ketidakpuasan mereka bila pertandingan yang belum selesai itu dihentikan. Dengan tangkas Tung Hai Sem Mo melangkah mundur, lalu memberi hormat kepada siang kean-ciang kun dengan himat. Wajah mereka tampak berseri-seri gembira karena dapat menundukan dayang-dayang cantik itu. Terima kasih atas pujian siang kean-ciang kun, Tung Amo berkata mewakili kawan-kawannya. Tapi si dayang berbaju putih cepat maju ke depan. Mukanya kelihatan kecewa dan penasaran ketika memberi hormat kepada siang kean-ciang kun. Ciyang kun, mengapa Ciyang kun menghentikan pertandingan yang belum selesai ini? Kami belum merasa kalah, kami justru baru akan mulai malah. Tanda seru. Bagus. Bagus penonton berteriak-teriak gembira. Eh, tapi. Siang kean-ciang kun terkejut. Ternyata tidak hanya siang kean-ciang kun saja yang kaget mendengar pernyataan si baju putih tersebut, Tung Hai Sem Mo dan kawan-kawan si baju putih sendiri pun juga terperanjat mendengar perkataan itu. Tapi kekagetan kawan-kawan si baju putih itu segera pudar dan hilang ketika secara bergilir mereka mendengar pesan Ciyang kun melalui Cuan Im Jipit. Seperti juga tadi, pemuda itu memanfaatkan waktu luang tersebut untuk memberi tahu kera-kera menghadapi ang Ciyo Hai Tin kepada dayang-dayang yang lain. Maksud kalian, mau meneruskan pertarungan ini dengan ragu-ragu siang kean-ciang kun menatap ke arah dayang-dayang istana itu? Benar, Ciyang kun tiba-tiba gadis-gadis itu menjawab serentak. Tapi, pertarungan tadi cuma sebuah pertunjukan, bukan? Kalian tidak bermusuhan dan... Tanda petik. Kami memang tidak bermusuhan dengan mereka, Ciyang kun. Oleh karena itu kami juga tidak akan melukai, apalagi membunuh mereka dalam pertarungan ini. Malam ini adalah malam pertunjukan kami, karena itu kami akan menyuguhkan permainan terbaik kami kepada para penonton. Si baju putih berkata mantap. Hore, bagus. Bagus penonton berteriak-teriak lagi. Tung Hai Semmo bergegas maju ke arena kembali. Siang kean-ciang kun, biarlah kami menghadapi nona-nona ini lagi agar supaya semuanya merasa puas, toa momen jura. Tapi, kalian jangan melukai mereka. Mereka adalah dayang-dayang hang siang, dengan terpaksa siang kean-ciang kun mengangguk, lalu kembali ke tempat duduknya lagi. Wah, repot, repot siang kean-ciang kun berdesah sambil mengawasi Ciyang kun yang duduk di sebelahnya. Siang kean-ciang kun tak perlu merasa khawatir. Mereka bukan anak-anak kecil lagi. Mereka tentu masih bisa berpikir bahwa mereka itu masih sama-sama menghamba kepada Baginda Kaisar, sehingga mereka itu tidak mungkin berbuat hal-hal yang akan menyulitkan diri mereka sendiri. Kukira mereka hanya akan mempertunjukkan kebolehan mereka saja kepada kita, Ciyang kun berusaha menenangkan hati perwira itu. Sementara itu Tung Hai Semmo dan dayang-dayang itu sudah saling berhadapan lagi di dalam arena. Masing-masing juga telah membentuk barisan mereka. Dayang-dayang itu berdiri dalam posisi segi empat, sedangkan Tung Hai Semmo berdiri berjajar dalam jarak satu setengah langkah. Demikianlah, beberapa saat kemudian merekap pun Ialu terlibat ke dalam pertempuran yang seru kembali. Tung Hai Semmo yang merasa lebih unggul daripada lawannya itu sangat meremahkan sekali keampuhan barisan lawan. Beberapa kali mereka sengaja mencegat gerakan gadis-gadis. Itu, lalu menerobos masuk dan kemudian, keluar lagi. Tampaknya para iblis dari Laut Timur itu memang sengaja mau mentertawakan ilmu kepandayan lawan mereka yang masih jauh di bawah kepandayan mereka itu. Biarlah mereka semakin lengah dahulu, setelah itu baru salah seorang dari kalian menempel di samping orang yang berada di tengah barisan itu. Berusahalah dan jangan sampai gagal. Sekali kalian gagal mereka akan tahu bahwa kalian telah menemukan rahasia barisan mereka, selanjutnya mereka akan sangat berhati-hati sekali-sekali lagi. Yang kun berbisik kepada si baju putih. Benar juga, semakin lama Tung Hai Semmo semakin lengah juga. Apalagi ketika mereka semakin menyadari bahwa kepandayan mereka masing-masing masih jauh lebih tinggi bila diperbandingkan dengan kepandayan gadis-gadis itu. Tampaknya tanpa memergunakan sengaja pun mereka masih dapat mengalahkan gadis-gadis itu dengan mudah. Sampai pada suatu saat Semmo, iblis ketiga, sambil tertawa berpura-pura ketinggalan langkah dari saudara-saudaranya yang lain. Kelihatannya iblis tersebut bermaksud berkelakar sambil menunjukkan bahwa mereka memang lebih hebat. Tapi tidak mereka sangka kesempatan itu dipergunakan dengan cepat oleh si baju putih. Bagai kilat gadis itu melesat ke belakang Jimo, iblis kedua, menggantikan kedudukan Semmo. Dan dayang-dayang yang lain pun segera menyesuaikan diri. Dengan cepat mereka bergerak membentuk barisan mati angin kembali dan menempatkan To Amo dan Jimo di dalam barisan, sementara Semmo mereka pisahkan di luar barisan. Demikianlah, akibat kesombongan dan kepengahan mereka sendiri Tung Hai Semmo terjatuh dalam kesulitan. Merekalah kini yang kena tempur habis-habisan dari kanan-kiri, muka dan belakang. Gadis-gadis itu tak memberi kesempatan sama sekali kepada mereka untuk bergabung kembali. Yang paling susah dan menderita adalah To Amo dan Jimo. Oleh karena mereka berada di dalam barisan lawan, maka mereka terus-menerus mendapat gempuran dari penjuru. Beberapa kali mereka hampir tak dapat lagi mengelakkan ujung-ujung tombak yang berseliwaran di sekitar tubuh mereka. Malahan beberapa waktu kemudian ujung-ujung kait pada tombak itu mulai menunjukkan keganasannya pula. Berkali-kali ujung kait baja itu menjepit, menggantol dan memuntir pedang-pedang gergaji mereka, sehingga akhirnya satu persatu pedang itu terlepas dari tangan mereka. Dan selanjutnya tubuh mereka menjadi bulan-bulanan tangkai tombak tersebut. Nah, apakah kalian menyerah sekarang? Atau kita? Lanjutkan pertarungan ini sampai habis-habisan si baju putih mengancam. Jangan hiraukan kata-katanya. To aku, Jiko, nantikanlah, aku akan masuk ke dalam barisan reyot ini dan bergabung dengan kain untuk mengobrak-abrik mereka. Sembo berteriak-teriak dari luar barisan. Tutup mulutmu, orang goblok, bodoh. Lekas kerjakan. Jangan omong saja to'amo yang sedang kerepotan mempertahankan dirinya itu berseru marah-marah. Berkata memang mudah, tapi untuk melaksanakannya ternyata sangat sulit. Dengan bekerja sama dalam satu barisan, kekuatan mereka memang menjadi berlipat ganda dan sukar untuk dikalahkan. Tapi dengan keadaan yang sudah tercerai berai seperti sekarang, kemampuan mereka tak lebih dari kekuatan diri mereka masing-masing. Dan celakanya, yang mereka hadapi sekarang bukanlah lawan perorangan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi yang mereka hadapi adalah sebuah kerjasama pula yang terhimpun dalam satu barisan kuat. Setiap serangan atau pertahanan dari barisan itu merupakan hasil himpunan kekuatan mereka secara berbareng. Maka bagaimanapun juga Semmo itu berusaha dengan segala kemampuannya, ia tetap tidak mampu menerobos barisan tersebut. Sementara itu di dalam barisan To'amo dan Jemmo semakin kewalahan dan sukar bertahan lagi. Perubahan yang sangat mendadak itu benar-benar sangat mengejutkan semua orang, termasuk pula siangkan Chiangkun dan para perwira yang duduk satu meja dengan Shin Yangkun. Perwira-perwira tersebut hampir tak percaya bahwa perimbangan kekuatan yang amat jauh itu tiba-tiba bisa berbalik sedemikian rupa secara mendadak. Para penonton pun tiba-tiba menjadi diam, mereka hampir tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tapi dengan cepat siang kean Chiangkun menyadari suasana yang rawan itu. Tubuhnya segera melesat ke depan untuk memisahkan mereka. Prajurit Mo, Lim dan Pang. Berhenti. Kalian mundurlah serunya lantang. Pertempuran itu pun lalu berhenti dengan segera. Masing-masing saling berhadapan dengan sikap tegang. Apalagi Tung Hai Semmo, wajah mereka tampak merah pada menahan marah dan penasaran. Chiangkun, kami belum kalah. Hanya karena keteledoran adikku gadis-gadis itu bisa menang. Berilah kami kesempatan sekali lagi, niscaya mereka akan kami kalahkan to'amu menggeram dengan nada marah. Sudahlah. Kalian tak perlu menyesal atau marah-marah lagi. Kalau kalian sampai menderita kekalahan itu karena akibat kelalaian atau kesalahan kalian sendiri. Kalian tak perlu mengerutu atau menyalahkan orang lain, siang-kean Chiangkun membentak. Sekilas wajah tiga orang itu tampak membara. Sebagai iblis yang selama ini selalu ditakuti dan disegani orang belum pernah mereka dibentak-bentak sebegitu rupa. Apalagi, kepandayan orang yang membentak itu jauh lebih rendah dari kepandayan mereka. Gila. Kita bunuh saja perwira yang sombong ini, T.W. Ako Jahmo menggeram sambil berbisik kepada to'amu. Hah? Kau yang gila to'amu berbisik pula perlahan-lahan. Apakah kau ingin diketung dan dikeroyok oleh ribuan orang prajurit di sini? Jangan gegabah. Kita turuti saja perkataannya. Tanda petik. Hei. Kalian tidak mau mundur juga siang-kean Chiangkun membentak lagi. Ah eh, ya ya, Chiangkun. Kami akan mundur. To'amu menjawab dengan suara gemetar karena terlalu menahan perasaan. Demikianlah, tiga iblis dari laut timur itu segera mundur dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Para penonton pun lalu bubar pula dengan wajah kecewa karena jago mereka kalah semua. Beberapa orang prajurit berusaha menghibur hati Tung Hai Semmo, tapi ketiga iblis itu cepat pergi dan tak mau diganggu. Awas! Hatiku benar-benar penasaran malam ini. Suatu saat orang-orang itu akan ku beri pelajaran agar tahu rasa to'amu melangkah sambil menggeretakan giginya. Orang-orang itu? Siapa yang to'amu maksudkan? Jimo bertanya. Perwira sombong itu. Siapa lagi to'amu berteriak kesal. Oh Jimo dan Semmo berdesah perlahan. Sementara itu sepeninggal Tung Hai Semmo, dayang-dayang itu bergegas memberi hormat kepada siang-kean Chiangkun dan kemudian juga menyatakan perasaan terima kasih mereka kepada Chiangkun. Eh 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 eh, ada apa pula ini? Mengapa kalian mengucapkan terima kasih kepada Tung Yang segala siang-kean Chiangkun yang tidak mengetahui adanya permainan di dalam pertempuran tadi menjadi salah sangka kepada para dayang itu? Aha, tampaknya kalian sudah benar-benar terjerat pada jaring Tung Yang, hahaha. Tapi tak apa. Jangan takut. Aku akan mengaturnya nanti, katanya lagi seraya tertawa keras-keras. Gadis-gadis itu tertunduk dengan muka merah sekali. Menghadapi orang seperti siang-kean Chiangkun yang selalu ceplas-ceplos mengatakan apa adanya, tanpa memperdulikan perasaan orang itu, benar-benar membuat mereka menjadi kikuk sekali. Oleh karena itu untuk menghilangkan rasa malu dan canggung mereka, si baju putih segera melangkah maju ke depan perwira tersebut. Chiangkun, lalu, bagaimana dengan pertunjukan kita selanjutnya? Tanya-tanya, perwira itu tersenyum penuh arti. Sambil menepuk-nepuk pundak gadis itu siang-kean Chiangkun berbisik, ahaha tak. Usah diteruskan. Kalian teruskan saja nanti di dalam kamar Tung Yangkun, hehehe. Chiangkun gadis itu mengangkat wajahnya yang merah. Dadu. SSST. Kalian berempat boleh melayani Tung Yang malam ini. Awas, jangan sampai dia kecewa. Kalian harus ingat bahwa dia adalah saudara angkat Hang Siang. Ak-a-ah. Chiangkun si baju putih berbisik pula dengan sikap agak genit. Nah, sekarang kalian boleh mengundurkan diri. Siang-kean Chiangkun berkata dengan suara keras. Si baju putih melirik sekejap ke arah Chiangkun, kemudian berlari masuk diikuti oleh kawan-kawannya. Sedang. Siang-kean Chiangkun segera melangkah pula kembali ke kursinya. Wajahnya tampak berseri-seri ketika menatap Chiangkun. Pertunjukan telah selesai. Sebenarnya kami ingin sekali mengundang Tung Yang yang selama ini telah sering kami dengar. Tapi tampaknya Tung Yang sudah lelah dan capai. Maka kami juga tidak ingin mengganggu lebih lanjut. Para dayang yang tadi sudah kami perintahkan untuk menyiapkan sebuah kamar buat Tung Yang. Perwira itu berkata kepada Chiangkun. Ah, tapi saya. Chiangkun cepat-cepat memotong. Lipu Chiangkun siangkan Chiangkun tertawa. Jangan khawatir, Tung Yang. Kami akan segera memberitahu Tung Yang apabila beliau datang nanti. Ah, terima kasih, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Saya memang sangat berterima kasih sekali atas penghormatan dan kebaikan siangkan Chiangkun yang sangat memperhatikan kebutuhan saya di sini. Tapi, tanda petik. Ya, perwira itu mendesak. Chiangkun menghela nafas panjang. Ia tidak segera mengatakan jawabannya. Siangkan Chiangkun. Sebetulnya kedatangan saya kemari ini bukan untuk menemui Li Utewe Ako, tapi untuk menyelesaikan sebuah urusan. Urusan pribadi antara saya dengan seseorang yang tinggal di dalam kota ini. Urusan. Urusan apakah itu? Eh, maaf, tentu saja kalau Tung Yang tidak berkeberatan untuk mengatakannya kepadaku. Sekali lagi Chiangkun menghela nafas panjang sekali. Seseorang telah menuduh saya membunuh muridnya. Padahal ketika pembunuhan tersebut dilakukan, saya sedang berada jauh dari tempat pembunuhan itu. Dan saya benar-benar mempunyai bukti yang kuat tentang hal itu. Oh oh, begitu siangkan Chiangkun mengangguk-angguk. Lalu apa yang hendak Tuan lakukan sekarang? Saya akan menemui orang itu. Dan akan saya jelaskan kepadanya bahwa bukan saya pembunuhnya, Chiangkun menjawab dengan suara berat dan mantap. Tapi, kalau orang itu masih tetap juga tidak percaya pada penjelasan Tuan dan tetap juga menuduh Tuan sebagai pembunuhnya siangkan Chiangkun yang sangat berpengalaman dalam soal-soal seperti itu mendesak. Chiangkun tertawa kecut, kalau memang demikian halnya, HMMM, mereka benar-benar akan menyesal nanti. Tanda seru. Ah, kalau begitu biarlah saya dan beberapa orang prajurit menemani Tuan yang ke sana. Siapa tahu orang itu menjadi sadar melihat kami. Jangan, Chiangkun. Tidak usahlah Chiangkun cepat-cepat menolak. Saya malah menjadi khawatir urusan ini akan bertambah ruwet kalau siangkan Chiangkun turut campur pula. Biarlah saya berangkat sendirian saja ke sana. Chiangkun tetap di sini menunggu kedatangan Hang Siang dan Li Utewe Aku. Siapa tahu beliau berdua itu segera datang? Oh, benar perwira itu mengangguk-angguk. Tetapi, ku harap Tuan yang segera kembali ke sini kalau semuanya sudah beres. Tentu saja. Saya pun ingin berjumpa juga dengan Li Utewe Aku nanti. Chiangkun tersenyum, lalu tiba-tiba. Eh, siangkan Chiangkun? Kapan Chiangkun menerima tiga orang yang bertempur dengan Dayang-Dayang itu sebagai prajurit di sini? Maksud Tuan Yang, tiga orang prajurit berpedang gergaji itu? Benar. Ah, belum lama. Tapi karena kepandayan mereka sangat tinggi dan selalu menunjukkan kemampuan mereka di dalam setiap pertempuran, mereka cepat dikenal di antara para prajurit lainnya. Eh, ada apakah siangkan Chiangkun menjawab dengan terheran-heran melihat sikap Shin Yangkun yang mendadak berubah serius itu? Ah, tidak apa-apa. Tapi saya mohon siangkan Chiangkun berhati-hati bila berhadapan dengan mereka. Berhati-hati perwira itu semakin bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan Shin Yangkun. Shin Yangkun mengangguk dan tersenyum. Saya tak ingin menjelek-jelekan orang lain di depan siangkan Chiangkun. Siapa tahu orang itu telah menjadi baik dan sadar sekarang? Dan kini mereka benar-benar ingin menjadi prajurit yang baik. Maaf, pada saatnya nanti Chiangkun akan mengerti juga. Sudahlah. Saya mohon diri dahulu. Dengan wajah masih dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan perwira itu terpaksa melepaskan Shin Yangkun pergi. Seorang prajurit diperintahkannya ke belakang untuk mengambil si cahaya biru. Begitulah, dengan naik di atas punggung cahaya biru Shin Yangkun keluar dari halaman rumah penginapan itu. Perlahan-lahan pemuda itu mengendarai kudanya di jalan raya. Suasana masih tampak kriuh dan ramai. Orang-orang yang hilir mudik berlalu-lalang di jalan itu semakin bertambah banyak juga. Gwe Amia, Ramal atau Nujum. Gwe Amia. Tiba-tiba dari pinggir jalan terdengar riantang suara seorang tukang Nujum atau Ramal menjajakan kepandainya. Shin Yangkun terpaksa menoleh juga untuk melihatnya. Dan seorang kakek tua dengan topi lebar bergegas mendatangi. Tongkat besinya yang panjang terdengar gemerincing ketika diseret di atas jalan yang berbatu. Shin Yangkun menghentikan kudanya. Sungguh sangat kebetulan bagi pemuda itu, ada yang bisa dia minta keterangan, di mana letaknya gedung Kim Leong Piao Kio itu. Dan peramal keliling tersebut tentu tahu belaka setiap pojok dan pelosok kota itu. Nasib mujur, nasib beruntung, nasib sedih atau celaka. Berdagang selalu merugi, berdagang selalu bangkrut, semuanya tidak perlu terlalu dimasukkan ke dalam hati. Setiap orang mempunyai peruntungan atau nasib sendiri-sendiri. Semuanya telah digariskan tian sejak mereka dilahirkan. Oleh karena itu berbahagialah orang yang pagi-pagi telah bersiap sedia menghadapi kehidupannya, baik itu sedih, gembira, susah ataupun celaka. Nah, siapa yang ingin meminta tolong untuk melihat nasibnya peramal itu berkicau bagai burung yang menyombongkan suara emasnya. Shin Yangkun tersenyum mendengarnya. Kakek, bolahkah aku bertanya? Tentu saja, cuan muda, tentang jodoh? Pangkat? Jabatan? Atau hari depan perkawinan cuan muda? Aha, cuan muda tidak usah takut biayanya. Tanggung murah, murah sekali, orang tua itu berkicau lagi dengan suara bersemangat. Oh, bukan itu yang kumaksudkan, Shin Yangkun lekas-lekas memotong perkataan kakek itu dengan perasaan tak enak. Aku, aku cuma mau bertanya kepada kakek, dimanakah letak gedung Kim Leong Tiaw Kzok itu? Oh, itu. Baiklah, nanti akan kutunjukkan kepada tuan. Tapi, omong-omong, apakah tuan muda tidak ingin? Tahu nasib tuan muda nanti? Berilah saya sekeping uang tembaga saja, dan saya akan meramal nasib tuan dikelak. Kemudian hari, kakek itu tetap mendesak Shin Yangkun. Tak sampai juga hati Shin Yangkun untuk menolaknya. Bukan soal uangnya, tapi tentang ramalan itu. Pemuda itu takut apabila isi ramalan-ramalan tersebut justru akan memengaruhi sikapnya sehari-hari, yaitu tidak bisa bebas dan wajar seperti biasanya. Padahal ramalan itu belum tentu benar salahnya. Sambil memberikan tiga keping uang tembaga Shin Yangkun berkata dari punggung kudanya, Maaf, kek aku. Sangat tergesa-gesa. Tolong tunjukkan saja tempat yang kutanyakan itu dan lain hari aku akan menemuhimu untuk meramalkan nasibku. Wah, kenapa begitu? Sungguh tak enak rasanya harus menerima pemberian cuma-cuma. Tak apalah, kek. Aku benar-benar tergesa kali ini. Maafkanlah. Baiklah. Silahkan tuan muda berjalan terus sampai di perempatan jalan itu, lalu berbelok ke kiri. Kira-kira setengah ii kemudian tuan akan melihat sebuah restoran besar di sebelah kiri jalan. Nah, di belakang rumah makan itulah gedung Kim Leong Piao Kiok berada. Memang selain mengusahakan Piao Kiok, pemilik gedung tersebut juga membuka restoran pula. Oh, terima kasih, kek. Ya, tuan muda, silakan. Dan ku harap kalau tuan muda nanti masih punya waktu, datanglah ke tempat ini. Aku akan tetap menunggu, karena tak enak rasanya memperoleh uang secara cuma-cuma. Baiklah, kek. Dan, berhati-hatilah, tuan muda. Kulihat ada kabut gelap yang menyelimuti tuan malam ini. Shin Yang Kun mengangkat alisnya. Beberapa kali mulutnya mau bertanya, tapi tidak jadi. Akhirnya sambil menghela nafas panjang pemuda itu menghentakkan kendali kudanya dan pergi meninggalkan kakek itu. Sambil berjalan pemuda itu masih juga memikirkan kata-kata kakek tersebut. Sampai di perempatan jalan Shin Yang Kun berbelok ke kiri seperti yang dikatakan oleh kakek peramal tadi. Jalan di situ lebih lebar dan lebih ramai. Di sebelah kanan kiri jalan hanya terdapat toko-toko dan warung-warung saja. Tampaknya memang itulah jalan utama dari kota Shin Yang. Benarlah, setengah li kemudian Shin Yang Kun melihat sebuah rumah makan besar di pinggir jalan. Hanya saja pintu dan jendela rumah makan itu tampak tertutup dengan rapat. Dan di atas pintu depannya dipasang kain putih terjulur panjang menyentuh lantai. Kim Leong Tiao Kiok memang sedang dalam suasana berkabung. Oleh karena itu Shin Yang Kun menjadi ragu-ragu apa yang harus dia lakukan. Langsung masuk melalui pintu depan, atau secara diam-diam lewat pintu belakang dan menemui Kim Leong Lo Jin. HMM, apapun yang akan terjadi aku harus menunjukkan dadaku lewat pintu depan. Pemuda itu akhirnya berkata di dalam hatinya. Di depan pintu halaman Shin Yang Kun dihentikan oleh empat orang penjaga, yang semuanya mengenakan kain pembalut berwarna putih di lengannya. Tolong katakan kepada Kim Leong Lo Jin bahwa di luar ada seorang pemuda bernama Yang Kun. Mau bertemu Shin Yang Kun berkata kepada para penjaga tersebut. Oha tanda tanya. Tiba-tiba para penjaga itu menjadi tegang. Nama Yang Kun itu tampaknya benar-benar mengejutkan mereka. Dua orang di antaranya bergegas berlari ke dalam, sementara yang dua lagi dengan gelisah dan gemetaran menyambut Shin Yang Kun. Oh, Tuan. Mamarilah. Kami, kami memang telah memenantikan Tuan sejak, sejak tadi, penjaga itu mempersilahkan Shin Yang Kun masuk. Yang satu, mengambil kudat Shin Yang Kun, sementara yang seorang lagi mengantar pemuda itu ke dalam. Di bawah tangga pendapat Shin Yang Kun disambut oleh barisan penjaga yang berdiri di kanan-kiri tangga masuk. Semuanya mengenakan kain putih pada lengan masing-masing, sehingga tergetar juga rasanya hati Shin Yang Kun melihatnya. Setelah naik ke pendapat Shin Yang Kun dipersilahkan duduk di kursi yang tersedia. Beberapa orang lelaki muda yang tadi sore membawa gerobak-gerobak jenazah tampak bergegas keluar menyambutnya. Ah, ternyata saudara yang telah datang kemari. Hari telah malam, kami mengira saudara akan datang besok. Lelaki yang dikenal oleh Shin Yang Kun sebagai lelaki yang tadi sore membawa kawan-kawannya menjemput rombongan pembawa jenazah, tampil ke depan dan menyapat Shin Yang Kun. Maaf, karena harus menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh seorang kawan, aku terpaksa terlambat datang kemari. Shin Yang Kun cepat memberi keterangan. Silakan duduk, saudara yang. Terima kasih, Shin Yang Kun mengangguk, tapi tidak segera duduk seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya pemuda itu malah menatap pihak tuan rumah dengan tajamnya. Terima kasih sekali lagi atas penyambutan saudara-saudara semua kepadaku. Tetapi, terus terang aku tidak ingin berlama-lama di sini. Setelah hari menjadi malam, aku pun masih mempunyai urusan lain yang harus kukerjakan. Maka dari itu, aku ingin segera bertemu dengan Kim Leong Lo Jin. Dimanakah dia? Terdengar lapat-lapat suara geram dari orang-orang Kim Leong Piao Kiok yang sedang menyambut pemuda itu. Perlahan-lahan wajah mereka menjadi merah dan tangan mereka kelihatan sudah gemetaran mau meraih senjata yang berada di pinggang masing-masing. Tampaknya sikap Shin Yang Kun Yang Kaku dan seenaknya sendiri itu benar-benar telah menyinggung perasaan dan hati mereka. Sejak sore mereka telah menunggu kedatangan pemuda itu dengan perasaan tegang dan gelisah. Tetapi orang yang mereka tunggu ternyata malah menghadiri sebuah jamuan makan. Dan kini setelah mereka sudah mengendorkan syaraf karena mengira pemuda itu akan datang besok, tahu-tahu dia muncul di hadapan mereka. Meskipun demikian mereka berusaha menyambutnya dengan baik. Eee-e-e tidak mereka. Sangka pemuda itu malah bersikap demikian kaku dan meremahkan sekali kepada mereka. Malah datang-datang pemuda itu lalu mendesak agar Su Chow mereka yang sakit dan sudah terlanjur kembali beristirahat di dalam kamarnya itu cepat-cepat keluar menemuinya. Siapa yang tidak tersinggung? Tanda tanya. Saudara Yang. Sekali lagi. Silakan duduk. Ketahuilah. Sudah sejak sore tadi Su Chow duduk di sini menantikan saudara. Sekarang beliau berada di belakang untuk menemui sahabat akrabnya yang telah bertahun-tahun tidak berjumpa. Oleh karena itu kami diperintahkan untuk sementara menemani saudara di sini. Orang yang mewakili pihak Tuan. Rumah tadi berkata dengan nada kaku pula. HMM, bukankah pihak kalian yang membutuhkan aku? Cepatlah. Kalau tidak, aku akan pergi dari sini. Chin Yang Kun berkata lagi dengan nada tak sabar. Sedikitpun pemuda itu tidak mempedulikan sikap Tuan rumah yang gondok dan menongkol itu. Kurang ajar. Saudara Yang, kau benar-benar tidak menghargai kami sebagai Tuan rumah di sini. Wakil Tuan rumah itu membentak penasaran. Benar. Dikiranya kita takut dan gemetar mendengar namanya, yang lain ikut mengeram dengan marah. Hantam saja. Apa gunanya kita bersikap baik kepada pembunuh seperti dia? Mari kita membalaskan dendam Tio Suhu. Demikianlah, orang-orang Kim Leong Tiao Kiok itu lalu mengeluarkan cambuk mereka. Kemudian semuanya menyebar mengelilingi Yang Kun. Mereka berjumlah kira-kira 14 atau 15 orang, sehingga ruang pendapat itu menjadi penuh dengan mereka. Tapi orang yang berada di dalam kepungan mereka itu ternyata tidak takut atau gemetar sama sekali. Pemuda itu malah memandang mereka acuh-ta'acuh. Lekas katakan kepada Su Chowu kalian agar datang kemari. Dan jangan coba-coba membuat aku marah. Pemuda itu mulai kehilangan kesabarannya. Persetak A'aan. Bunuh dia wakil pihak Tuan rumah tadi menjerit. Dan orang-orang itu segera menyerang Chin Yang Kun. Dengan cambuknya. Ta'ar. 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 Terdengar letupan cambuk mereka berkali-kali. Dan sebentar kemudian mereka telah bertempur seru di dalam ruangan yang sempit tersebut. Meja dan kursi segera terbalik dan terlempar kemana-mana. Chin Yang Kun mengerahkan sebagian dari tenaga saktinya, lalu dengan Ho Te Chiang Ho Atia melayani para pengeroyuknya. Tubuhnya yang ringan dan gesit itu meloncat dan melejit ke sana kemari menghindari cambuk yang berseliwaran di sekitar tubuhnya. Beberapa kali tangannya menangkis ujung cambuk yang tak sempat dia hindarkan, lalu ganti menyerang pemegangnya dengan tebasan tangan yang kuat dan tajam bagai golok. Dan satu atau dua orang dari para pengeroyuknya segera menjadi korban dari telapak tangannya yang ampuh. Tapi keributan tersebut segera menarik perhatian orang-orang Kim Lyong Tiao Kyok yang lain. Mereka segera berdatangan ke tempat itu dan ikut mengeroyuk Chin Yang Kun. Demikianlah, pertempuran semakin berkobar dan melibatkan seluruh anak murid Kim Lyong Tiao Kyok yang ada di dalam gedung itu. Sampai-sampai orang yang bertugas menjaga mayat Tio Lang di ruang tengah pun ikut-ikutan pula mengeroyuk Chin Yang Kun. Dan karena pendapat tersebut sudah tidak muat lagi, maka pertempuran itu lalu bergeser keluar, yaitu ke halaman depan. Semula Chin Yang Kun memang tidak ingin memperuncing urusan pembunuhan itu dengan pembunuhan pula. Tapi menghadapi sedemikian banyak orang, mana mampu ia mengontrol gerakannya lagi? Satu-dua orang mulai roboh dengan luka yang cukup parah terkena pukulannya. Mereka cepat digotong keluar arna oleh teman-temannya, takut terkena senjata nyasar atau terinjak-injak. Berhenti. Mengapa kalian tidak mau berhenti juga? Apakah kalian semua menginginkan pertumpahan darah di halaman ini di dalam kesibukannya Chin Yang Kun masih dapat berteriak memperingatkan lawan-lawannya? Persetan. Kau lah tadi yang memulainya. Mengapa sekarang kau pura-pura tidak menginginkan pertumpahan darah ini? Bukankah keributan seperti ini yang kau idam? Idamkan di dalam hatimu. Sebab dengan kericuhan seperti ini kau dapat melampiaskan nafsu membunuhmu sepuas-puasnya. Tanda seru. Tidak. Kami tidak akan berhenti melawanmu. Kami tidak takut mati lelaki yang menyambut kedatangan Chin Yang Kun tadi berteriak pula untuk menjawab tantangan Chin Yang Kun itu. Kalianlah yang memulainya. Bukan aku. Mengapa kalian tidak lekas-lekas mengeluarkan Kim Leong Lo Jin tadi? Bangsat. Sungguh hanya mau menangnya sendiri saja. Bukankah tadi sudah ku katakan sebab-sebabnya A.A.A. itu cuma alasan kalian saja. Kepara A.A.A. atlawan Chin Yang Kun mengumpat kasar sekali, suatu tanda bahwa hatinya benar-benar marah dan mendongkol sekali. Dan pertempuran pun berlangsung lagi dengan sengitnya. Orang-orang Kim Leong Tiaw Kiyok itu menyerang semakin beringas dan dengan kemarahan yang meluap-luap. Begitu ramai dan riuhnya pertempuran mereka sehingga mengagetkan para tetangga dan orang-orang yang lewat di jalan raya. Maka sebentar saja suasana menjadi ribut. Taha A.A.A. An. Tiba-tiba dari atas pendapat terdengar suara lantang yang memekakkan telinga. Begitu kuatnya pengaruh suara tersebut, sehingga orang-orang yang berada di halaman itu seperti mendengar suara geledek di telinganya. Beberapa orang tampak terhuyung-huyung mau jatuh. Sekarang Chin Yang Kun benar-benar terkejut. Ulu hatinya terasa seperti digempur oleh getaran tenaga yang tak kelihatan wujudnya. Dan hal ini berarti bahwa di dalam arna telah muncul lawan baru yang menyerang di adegan ilmu semacam Sai Chu Ho Kang, Auman Singa, yang maha dasyat. Otomatis Chin Yang Kun menoleh ke atas pendapat. Seorang kakek tinggi kurus dengan kumis dan jenggot putih, tampak berdiri tegak memandang ke arahnya. Metu kakek itu luar biasa tajamnya dan menatap dirinya tanpa berkedip. Dan semua orang yang mengeroyoknya tadi tampak memberi hormat kepada kakek tersebut. HMM, inikah Kim Leong Lo Jin itu Chin Yang Kun berkata di dalam hatinya? Tapi, kenapa tidak kelihatan sedikitpun kalau ia sedang sakit? Perlahan-lahan kakek itu menuruni tangga pendapat. Dan orang-orang Kim Leong Piao Kiok itu segera menyebab begitu kaki kakek jangkung tersebut menginjak halaman. Otomatis Chin Yang Kun dan kakek itu lalu saling berhadapan dalam jarak enam atau tujuh tombak. Keduanya saling menatap seperti ayam jago di dalam kalangan. Ada apa di sini? Mengapa kalian ribut-ribut dalam suasana berkabung begini kakek itu tiba-tiba memalingkan mukanya dan bertanya ke arah orang-orang Kim Leong Piao Kiok itu? Lelaki yang bertindak sebagai tuan rumah tadi bergegas keluar dari barisan. Pemuda itu adalah pembunuh Tio Suhu, Long Hiong lapornya seraya membungkuk. Kurang ajar. Apa katamu? Chin Yang Kun berteriak marah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah laki-laki itu dan dari telapak tangannya menghembus udara yang kuat luar biasa. Dan sekejap kemudian, Belah Aar. Gerakan pemuda itu mendadak tertahan di udara, lalu tubuhnya tertolak ke belakang dan terbanting ke atas tanah. Semua kejadian itu, yaitu dari serangan Chin Yang Kun yang dilakukan sambil melompat tadi, kemudian adanya sebuah tenaga yang menahan gerakan tersebut, dan akhirnya. Yang membuat pemuda itu terbanting ke atas tanah, semuanya hanya berlangsung dalam waktu yang sangat pendek. Chin Yang Kun bangkit kembali dengan cepat, dan dari mulutnya tampak menetes darah segar. Matanya mencorong dingin menakutkan. Setapak demi setapak pemuda itu melangkah mendekati kakek jangkung tersebut. Dan langkahnya baru berhenti ketika jarak di antara mereka tinggal satu setengah tombak saja. Kau? Kau siapakah? Mengapa kau ikut campur dan membokong aku dengan suara bergetar karena menahan kemarahannya Chin Yang Kun menuding muka kakek itu? Kakek itu menanggapi kemarahan Chin Yang Kun tersebut dengan sikap acuh-ta'acuh. Dengan tenang kedua lengannya justru dilipat di depan dadanya. Siapakah yang membokongmu, anak muda? Jangan menuduh orang sembelarangan saja. Aku tadi hanya mencoba memapaki seranganmu dengan pukulan jarak jauh pula. Dan aku melakukannya dari depan, bukan dari arah belakang. Tapi kau melakukannya tanpa memberitahu aku lebih dahulu. Padahal di antara kita tidak ada perselisihan. Kakek itu mengelus jenggotnya. HMM, anak muda. Kau jangan hanya mau menang sendiri saja. Bukankah kedatanganmu kemarin sehingga terjadi pertempuran itu sudah menunjukkan perselisihan di antara kita? Dan apakah kau tadi juga memperingatkan lebih dulu ketika menyerang lelaki itu? Chin Yang Kun dan tak bisa menjawab. Tapi sejalan dengan itu di dalam tubuhnya telah bergolak kemarahan yang membuat seluruh tenaga sakti liongcu ikangnya bangkit dari tantian dan tak bisa dibendung lagi. Kulit tubuhnya berubah menjadi gelap kekuning-kuningan dan udara atau hawa yang sangat dingin terasa menghembus melalui jalan pernapasannya. Begitu tajam dan kuatnya pengaruh hawa dingin tersebut sehingga kakek jangkung itu merasakannya juga. Hah kakek itu mengangkat wajahnya dengan kaget. Baiklah, orang tua agaknya semua orang di tempat ini telah menuduh aku sebagai pembunuh tiulang. Dan kelihatannya semua sanggahan atau kata-kataku sudah tidak akan dipercaya lagi. Kini semua orang hanya mempunyai satu niat, yaitu membunuh aku. Kalau demikian halnya, apa boleh buat, aku akan mempertahankan nyawaku sedapat-dapatnya. Marilah. Shin Yangkun merendahkan tubuhnya dan dari mulutnya terdengar suara mendesis yang amat keras. Kemudian kedua tangannya yang terkepal di samping tinggangnya itu tiba-tiba meluncur ke depan dengan kekuatan penuh, menghantam ke arah dada kakek jangkung tersebut. Wuuus. Kakek itu cepat memasang kuda-kuda pula. Sepasang lengannya terulur pula dengan cepat ke depan, menyongsong pukulan Shin Yangkun. Melihat tenaga yang dikeluarkan oleh pemuda tersebut terasa hebat luar biasa, maka kakek itu pun juga tidak berani bermain-main lagi. Meskipun demikian kakek itu yang merasa kepandayan dan ilmunya lebih tinggi daripada ilmu dan kepandayan lawannya, hanya mengerahkan 3 per 4 bagian saja dari seluruh tenaga saktinya. Tapi biarpun cuma 3 per 4 bagian saja, ternyata perbawanya sungguh telah mengiriskan hati para penonton di sekitarnya. Semuanya segera menyingkir ketika tiba-tiba muncul pusaran angin yang bergemuruh dari tubuh kakek itu. Belah a-a-a-ar. Dua pasang lengan berbenturan di udara, menimbulkan suara nyaring di telinga para pendengarnya. Tapi benturan. Antara dua tenaga sakti itu menimbulkan perbawah lain di hati para penonton di halaman tersebut. Benturan itu seolah-olah menimbulkan getaran keras yang menghantam rongga dada mereka, sehingga mereka merasa seperti ada suara menggelegar di dalam jantung mereka. Belasan orang menjadi sempoyongan karena tergoncang keseimbangannya. Dan, akibat dari benturan tersebut ternyata juga mengejutkan para pelakunya sendiri. Keduanya ternyata juga tidak menyangka bahwa lawan yang mereka hadapi mempunyai kesaktian demikian hebatnya. Terutama bagi kakek jangkung itu. Kakek jangkung itu yang dengan mengerahkan tiga perempat bagian sinkangnya merasa sudah terlalu cukup untuk menggempur lawannya, ternyata terkejut sekali ketika kuda-kudanya terguncang dan kemudian malah terbanting jatuh ke atas tanah seperti yang dialami oleh lawannya tadi. Darah menetes pula dari sudut bibirnya, membasai kumis dan jenggotnya yang putih. Kakek itu bangun kembali dengan cepat. Mukanya pucat karena malu, sementara matanya melotot seolah-olah tak percaya apa yang telah dialaminya. Bobocah kurang ajar kakek itu mengumpat dengan suara tertahan di dalam kerongkongannya. Kemudian dengan kemarahan yang meluap ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Terimalah pepukulanku geramnya. Dan sekejap kemudian tubuh Chin Yang Kun bagai hendak dihempas oleh pusaran angin ribut yang lebih dasyat daripada tadi. Gemuruh suaranya. Tetapi Chin Yang Kun cepat merendahkan tubuhnya. Badannya yang penuh terisi tenaga sakti Liong Chu Ikeng itu menerjang pusaran angin selangkah demi selangkah ke depan, seperti seekor naga yang merayap dalam derasnya gelombang sungai Wong Ho. Dan begitu sudah berhadapan langsung dengan lawan, pemuda itu segera menyerang. Dengan jurus kecuangkan seng, membuka jendela melihat bintang, ke arah lutut kakek itu. Di dalam kekagetannya, karena Chin Yang Kun ternyata mampu menerjang hembusan angin pukulannya, kakek jangkung itu meloncat ke samping menghindari cengkeraman tangan Chin Yang Kun yang mengarah ke lututnya. Lalu dari arah samping kakek itu membalas pula dengan pukulan lurus dari atas ke bawah ke arah ubun-ubun Chin Yang Kun. Gerakan tersebut disebut jurus menancap tiang di puncak gunung. Chin Yang Kun melangkah mundur kembali, sehingga pukulan kakek itu lewat di depan mukanya. Kemudian pemuda itu menerjang ke depan Iagi dengan dua buah kepalannya. Tapi dengan mudah kakek itu juga dapat mengelakannya. Selanjutnya kedua orang itu lalu bertarung dengan dasyatnya. Masing-masing mencoba dengan segala kemampuannya untuk mengalahkan lawannya. Para penonton semakin lama semakin menjauhi arna, sebab perbawa yang dikeluarkan oleh kedua orang itu semakin lama juga semakin membahayakan orang-orang di dekat mereka. Angin pukulan mereka saja ternyata mampu meledakan dan menghancurkan benda-benda yang berada jauh dari tempat mereka bertempur. Semakin hebat dan seru mereka bertempur kakek jangkung itu semakin heran dan penasaran menyaksikan kedasyatan ilmu Chin Yang Kun. Pemuda belasan tahun yang patut menjadi cucu atau anaknya dapat mengimbangi seluruh kemampuan dan pengalamannya selama berpuluh-puluh tahun. Dan yang benar-benar sangat mentakjubkan dan mengherankan hati kakek itu adalah kesempurnaan Iwakang pemuda remaja tersebut. Luwakang pemuda itu demikian sempurna dan hebatnya, sehingga Iwakang tersebut seakan-akan telah dihimpun dan dipelajari oleh pemuda itu selama berpuluh-puluh atau bahkan lebih dari seratus tahun. Sebaliknya, Chin Yang Kun sendiri juga tidak kalah takjub dan herannya menyaksikan kehebatan dan kedasyatan ilmu kepandayan orang tua itu. Rasa-rasanya pemuda itu belum pernah melihat ilmu silat yang bisa menimbulkan badai angin yang bergemeruh seperti itu. Dan pemuda itu semakin takjub lagi apabila kakek tua itu kadang-kadang mengeluarkan pukulan jarak jauhnya yang ledak-ledak bagai petir menyambar. Maka di dalam hatinya pemuda itu lantas bertanya-tanya, siapakah sebenarnya kakek tua itu? Yang jelas baginya adalah kakek tersebut tentu bukan Kim Lyong Lo Jin, karena selain Kim Lyong Lo Jin sedang menderita sakit, orang-orang Kim Lyong Tiao Kyok tadi tidak menyebutnya Su Chow tetapi Long Hyong. Kalau begitu, orang tua ini tentulah yang mereka katakan sebagai kawan akrab Kim Lyong Lo Jin tadi, pemuda itu berkata di dalam hatinya. Demikianlah, seratus jurus telah lewat dan pertempuran mereka belum juga bisa menunjukkan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Padahal keduanya benar-benar telah berusaha dengan sekuat tenaga mereka, biarpun keduanya memang belum merasa perlu untuk mengeluarkan ilmu simpanan mereka masing-masing. Tapi sejenak kemudian mereka pun lantas menjadi sadar bahwa yang mereka hadapi kali ini memang bukanlah lawan sembarangan. Masing-masing lalu berpikir untuk mempergunakan ilmu simpanan mereka. Kakek itulah yang mula-mula meloncat mundur menjauhi lawannya. Dengan kedua kaki terpentang lebar kakek itu memasang kuda-kuda rendah sekali. Kedua telapak tangannya bertemu di depan dada seperti orang yang hendak bersemedi, sementara punggung dan kepalanya tampak tegak ke depan ke arah Shin Yang Kun. Shin Yang Kun dan pula tak bergerak. Pemuda itu juga tidak mengejar ketika lawannya meloncat mundur, karena pemuda itu pun sudah memutuskan untuk mengeluarkan Kim Cho Ai Hoatnya. Maka begitu lawannya tadi meloncat mundur, pemuda itu buru-buru mempersiapkan dirinya pula. Terdengar suara berkerotokan di dalam tubuh Shin Yang Kun, seolah-olah semua tulang-tulangnya saling berbenah diri, agar tidak mengecewakan dalam memainkan ilmu Kim Cho Ai Hoat nanti. Kemudian tenaga sakti Liong Chu Ikangnya ia kumpulkan sepenuhnya di tantian, agar setiap saat bisa ia kerahkan ke seluruh tubuh. Kakek itu menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya satu sama iain, lalu sekejap kemudian telapak tangan kanannya tiba-tiba meluncur ke depan dengan disertai suara yang bergemuruh. Dan hawa yang sangat panas mendadak menyengat kulit dada Shin Yang Kun. Shin Yang Kun cepat menggeser kakinya ke samping, lalu tangan kirinya menepis ke depan dalam jurus Panglima Ye Ipo mengatur barisan, yaitu jurus ke-17 dari ilmu silat keluarganya. Hanya bedanya tepisan tangan itu sekarang dilandasi dengan Liong Chu Ikang, bukan Iwakang ajaran paman bungsunya. Tangga. Kedua telapak tangan yang masing-masing penuh dengan tenaga dalam itu saling berbenturan di udara. Suaranya mengiyang nyaring seperti suara dua batang tongkat besi yang diadu satu sama lain. Shin Yang Kun kaget bukan main. Biarpun lengan lawan yang keras bagai besi baja itu dapat ia tepiskan, tapi sengatan hawa panas itu ternyata masih tetap menerjangnya juga. Tiba-tiba tubuh bagian kirinya terasa pedis sekali. Dan, bukan main terkejutnya pemuda itu ketika menyaksikan lengan bajunya sebelah kiri hancur berserpihan ditiup angin. Dan matanya semakin melotot tak kalah melihat kulit di bawah. Baju itu tampak terbakar kemerah-merahan seperti bekas kulit yang tersiram air panas. Dari kaget pemuda itu menjadi marah bukan kepalang. Dan kemarahan itu tidak cuma karena kulitnya yang terbakar, tapi sebagian besar disebabkan karena rusaknya baju buatan So Lian Chu yang kini dipakainya itu. Dengan suara desisnya yang khas pemuda itu mengeliat ke depan bagai ular naga yang sedang marah. Lalu tangan kanannya secara mendadak menyambar ke arah pinggang kakek jangkung itu dalam jurus merentang tali meniti jembatan, yaitu salah sebuah jurus dari Kim Cho A. I Hoat. Kaki kanan dan kiri berdiri sejajar dalam satu garis, dengan tubuh atas mendoyong ke depan, sementara kedua lengannya juga terpentang lurus ke muka dan ke belakang. Hembusan angin yang luar biasa dinginnya mendahului sambaran tangan Chin Yang Kun, sehingga kakek itu cepat menyadari bahaya yang hendak menerkamnya. Otomatis kakek itu bergeser menjauh seraya menghantamkan sikunya ke bawah untuk mematahkan pergelangan tangan Chin Yang Kun. Dan sesudah itu kakek jangkung tersebut bermaksud menghajar kepala lawannya dengan pukulannya yang bersifat panas itu lagi. Tapi maksudnya itu ternyata tidak dapat dia laksanakan. Malahan sebaliknya kakek itu sendirilah yang jatuh bangun di kocok serangan Chin Yang Kun sebelum dapat melaksanakan niatnya tersebut. Ternyata sambaran tangan Chin Yang Kun tadi tidak berhenti begitu saja ketika berhasil dilakan oleh kakek jangkung itu. Lengan pemuda itu segera memajang lagi ketika korbannya bergeser dan berusaha menjauhkan diri, sehingga pinggang kakek itu tetap terancam juga oleh cengkeraman jari-jari Chin Yang Kun. Dengan secara otomatis pula lagi kakek itu semakin menjauhkan dirinya. Tapi bagaikan seutas tali saja, lengan itu juga terentang semakin panjang pula. Kakek itu mulai panik. Siku tangannya yang sedianya akan menghantam pergelangan tangan Chin Yang Kun menjadi gagal pula. Bagaimana mungkin ia meneruskan hantaman sikunya itu kalau jari-jari tangan Chin Yang Kun akan datang lebih dulu di pinggangnya. Tubuhnya akan menjadi lumpuh dan hantaman tersebut sudah tidak ada gunanya lagi. Kakek itu secara mati-matian menjejakan kakinya ke samping seraya memutar tubuh sebisa-bisanya dan ternyata gerakannya itu untuk sesaat bisa membebaskan dirinya dari kejaran lengan Chin Yang Kun. Kemudian dengan terburu-buru kakek itu mengirimkan pukulan tangan kirinya yang sejak tadi tergantung bebas di sisi tubuhnya. Kembali terdengar suara gemeruh melanda Chin Yang Kun. Tanda seru dan hawa panas pun lalu tersebar ke segala penjuru. Tapi dengan tangkas Chin Yang Kun menjatuhkan dirinya ke tanah. Tiba-tiba tubuhnya mengkerut dengan cepat sehingga pukulan kakek itu tidak mengenai sasarannya. Akibatnya tanah di samping Chin Yang Kun meledak dengan dasyatnya. Tanah dan debu berhamburan kemana-mana. Demikianlah Chin Yang Kun dan kakek Jang Kung itu lalu bertempur kembali. Dan pertempuran mereka kali ini benar-benar lebih dasyat daripada pertempuran mereka tadi. Kesaktian mereka yang tidak lumrah manusia itu sungguh membuat takjub para penonton yang berada di halaman tersebut. Kakek Jang Kung itu meskipun sudah tua ternyata kemampuan dan kekuatannya justru semakin menjadi-jadi malah. Seluruh gerakan kaki dan tangannya selalu menimbulkan badai atau pusaran angin yang maha hebat. Sementara pukulan tangannya selalu meledak-ledak laksana petir menyambar. Sebaliknya, meskipun masih muda belia, ternyata ilmu kesaktian Chin Yang Kun juga tidak kalah dasyatnya. Tubuhnya yang juga tinggi jangkung itu bagaikan sebuah boneka karet, yang bisa memanjang memendek, dan bisa ditekuk kesana kemari sesuka hatinya. Sepintas lalu tubuhnya yang panjang jangkung itu seperti tubuh hulari yang berlenggak-lengguk lemas dalam setiap gerakannya. Tetapi meskipun gerakannya lemas dan halus, ternyata tenaga yang ia keluarkan benar-benar hebat luar biasa. Pukulan petir si kakek yang berhawa panas itu ternyata menjadi hilang pengaruhnya bila membentur pertahanannya. Malah beberapa saat kemudian kakek itulah yang menjadi bingung dan repot karena terkecoh dan tertipu oleh ilmu silatnya yang aneh. Sehingga akhirnya kakek itu tidak berani bertempur terlalu dekat dengannya. 50 jurus telah berlalu pula. Meskipun demikian pertempuran itu belum juga menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Sepintas lalu kakek itu memang tampak lebih repot dibandingkan Chin Yang Kun, tapi hal itu juga belum dapat dijadikan ukuran bahwa Chin Yang Kun akan bisa menundukkan lawannya nanti. Kenyataannya, biarpun repot ternyata kakek itu selalu bisa melayani ilmu silat Chin Yang Kun yang aneh dan menggiriskan itu. Padahal sejak keluar dari gua di dalam tanah itu Chin Yang Kun belum pernah menjumpai lawan yang bisa bertahan menghadapi Kim Cho A. Ihoat. Malahan kalau dilihat dengan teliti, bukan Kim Cho A. Ihoat itu yang membuat repot si kakek Jang Kung, melainkan tenaga sakti Liyong Chu Ikeng itulah. Dan para penonton pun semakin takjub melihat pertempuran tingkat tinggi itu. Rasa-rasanya pertempuran yang mereka saksikan itu bukan lagi dilakukan oleh dua orang manusia biasa, tetapi dilakukan oleh dua malaikat atau dewa yang sedang turun di dunia. Begitu hebatnya, sehingga para penonton itu terpaku diam di tempat masing-masing. Sementara itu selagi semua orang sedang dicekam oleh rasa takjub melihat pertempuran tersebut, dari ruang dalam gedung itu muncul seorang kakek tua lagi, berjalan keluar pendapa dipapah oleh dua anak murid Kim Lyong Tiaw Kliok. Oh, hentikan. Oh, oh, oh. Yap Beng Yeu, sahabat Yap, kau, kau berhentilah bertempur begitu menginjak halaman kakek tua itu berteriak dengan suaranya yang serak. Dan suara kakek itu ternyata sangat mengejutkan kakek Jang Kung yang sedang bertempur dengan Shin Yang Kun itu. Hei, Lo Jin, mengapa kau keluar juga? Bagaimana dengan sakitmu kakek Jang Kung yang tidak lain adalah Yap Chuk Yat itu cepat melompat keluar dari arna pertempuran. Bergegas orang tua itu mendekati Kim Lyong Lo Jin, sahabatnya, Yap Lo Heng, kau berkelahi dengan siapa? Mengapa ramai dan ribut benar Kim Lyong Lo Jin bertanya? Yap Chuk Yat menghela nafas panjang. Lo Jin, kau tak perlu turun tangan sendiri. Biarlah Lo Heng, aku, membantu menangkap orang yang telah membunuh muridmu itu. Siapa? Pembunuh Tiolang? Mana diakim Lyong Lo Jin berteriak, lalu dengan tergesa-gesa kakinya melangkah sehingga dua orang yang memapahnya terpaksa menyangganya kuat-kuat agar tidak terjatuh. Mana diakim Lyong Lo Jin berteriak lagi sambil mencengkeram lengan Yap Chuk Yat. Itu dia Yap Chuk Yat menunjuk ke arah Shin Yang Kun yang menatap buas kepadanya. Diakim Lyong Lo Jin berdesah perlahan. Matanya menatap wajah Shin Yang Kun tajam-tajam. Beberapa kali keningnya berkerut, seolah-olah ia tak percaya atau ragu-ragu. Sementara itu melihat kedatangan Kim Lyong Lo Jin yang dicarinya Shin Yang Kun segera melangkah maju. HMM, Kim Lyong Lo Jin, akhirnya kau keluar juga. Nah, sekarang lihatlah baik-baik rupa dan wajahku. Benarkah orang yang membunuh Tiolang itu wajahnya seperti aku? Kim Lyong Lo Jin tampak kaget sekali. Dilepaskannya lengan Yap Chuk Yat seraya melangkah mundur. Matanya menatap wajah Shin Yang Kun seperti orang yang sangat kecewa. Bukan-bukan dia. Yap loh Heng, kalian telah salah menuduh orang gumamnya perlahan. Apa? Bukan dia lalu. Eh, bagaimana ini Yap Chuk Yat berseru seraya berpaling ke arah penonton, mencari anak murid Kim Lyong Tiol Kiok yang melapor kepadanya tadi. Dan lelaki yang melapor tadi cepat keluar pula dari kerumunan para penonton. Dengan air muka ketakutan laki-laki itu segera berlutut di depan Kim Lyong Lo Jin dan Yap Chuk Yat. Susu Chou, maafkanlah Xiao Teh, tadi, tapi memang dia, dialah yang bernama Yang Kun, pemuda yang dahulu pernah menolong orang-orang kita di tempat pengungsian. Xiao Teh tidak, tidak berbohong. Lelaki itu berkata dengan suara gagap karena takut. Benarkah Kim Lyong Lo Jin menegaskan dengan muka tak percaya? Lalu dengan rasa ingin tahu ketua Kim Lyong Tiol Kiok itu berpaling kepada Chen Yang Kun. Saudara, benarkah namamu Yang Kun? Benar. Aku memang Yang Kun, orang yang dahulu pernah menolong murid-muridmu ketika bentrok dengan para pengemis dari Tiatung Kaipang. Ada apa? Apakah kau masih menuduh aku yang membunuh muridmu? Chen Yang Kun menjawab keras, sedikitpun tidak merasa takut diketpung dan dikelilingi sedemikian banyak orang. Ketua Kim Lyong Tiol Kiok itu tampak kebingungan. Anu, eh, begini saudara, kau, kau memang bukan si pembunuh itu. Tapi, tapi pembunuh itu juga mengaku bernama Yang Kun, katanya terputus-putus. Chen Yang Kun dan Yap Chuk Yat mengerutkan dahi. Pembunuh itu mengaku bernama Yang Kun Shen Yang. Kun berseru tak percaya. Eh, Lo Jin, bagaimanakah bentuk wajah dan potongan si pembunuh itu Yap Chuk Yat? Ikut bertanya pula kepada sahabatnya. Ah, kalau tak salah orang itu berusia kira-kira empat puluh atau lebih sedikit. Memakai kumis tipis dan bersenjata pedang. Dan kedatangannya kemari membawa dua orang teman, lelaki dan perempuan. Hei, apakah pedang yang dibawanya itu dihiasi dengan batu-batu permata yang gemerlapan? Dan, apakah teman lelaki yang dibawanya itu berwajah tampan serta necis dandanannya tiba-tiba Chen Yang Kun memotong perkataan Kim Leong Lo Jin? Ya ya, benar. Pedang itu memang tampak gemerlapan kena sorot lampu. Dan teman lelaki-lakinya itu memang tampan dan kelihatannya juga necis dan suka berdandan. Dengan bersemangat Kim Leong Lo Jin menjawab seraya mengangguk-anggukan kepalanya. Bangsat kurang ajar. Jadi, bangsat-bangsat pengecut itu telah mendahului datang kemari untuk melenyapkan saksi yang masih hidup, Chen Yang Kun mengeram dan mengumpat-umpat. Yap Chuk Yat, Kim Leong Lo Jin dan semua orang yang berada di halaman itu memandang Chen Yang Kun dengan wajah bingung dan tak mengerti. HMMM, tampaknya saudara mencurigai seseorang. Tanda petik. Yap Chuk Yat bertanya kepada Chen Yang Kun. Kakek ini sudah tidak menunjukkan rasa permusuhannya lagi kepada Chen Yang Kun. Malah dari nada suaranya, kakek Jang Kung itu kelihatan menyesal telah ikut-ikutan menuduh Chen Yang Kun tadi. Chen Yang Kun menatap bekas lawannya yang liai luar biasa itu beberapa saat lamanya. Lalu dengan tenang namun tegas pemuda itu mengangguk. Ya, aku memang mencurigai pendekar Li dan kawan-kawannya, yaitu Jai HW atau At Beng KWI dan Pek Pis Yau KWI. Orang-orang itu mempunyai sebuah urusan pribadi dengan aku. Dan tidak seorang pun di dunia ini yang mengetahui urusan pribadi itu selain kami dan... Tio. Leng. Ahaha. Jadi Yap Chuk Yat mendesak sambil mengerutkan keningnya. Yaah, tampaknya orang-orang itu memang membunuh Tio Lang untuk melenyapkan saksi dari urusan pribadi. Kami itu Chen Yang Kun menggeram dengan wajah mendongkol. Sungguh keji Kim Leong Lo Jin menggeram pula dengan suara serak. Sekejap orang-orang di halaman itu menjadi ribut. Mereka berteriak-teriak serta mengumpat-umpat pendekar Li dan kawan-kawannya. Sementara itu, selagi orang-orang Kim Leong Tio Kiyok pada ribut dan berteriak-teriak, sebuah kereta barang tampak memasuki halaman tersebut. Kereta itu lalu berhenti di dekat kerumunan mereka membuat orang-orang itu menjadi kaget melihatnya. Kemudian tampak dua orang lelaki turun dari kereta, memapah seseorang yang kelihatannya sedang menderita sakit. Eh, Chuan Hua orang-orang Kim Leong Tio Kiyok itu berdesah hampir berbareng, dan keributan itu pun lalu berhenti dengan tiba-tiba. Semuanya memandang Chuan Hua, satu-satunya kawan mereka yang hidup ketika rombongannya dihadang perampok di dekat kota Pohyang itu. Chuan Hua mengangguk ke arah kawan-kawannya, kemudian dengan dibantu dua orang kawannya tadi ia melangkah ke tempat Kim Leong Lo Jin berdiri. Lelaki itu bermaksud memberi penjelasan dan laporan mengenai bencana yang ia terima di luar kota Pohyang kemarin siang. Tapi baru tiga langkah ia berjalan, tiba-tiba matanya melihat Chin Yang Kun yang berdiri tegak di tengah-tengah halaman. Sekejap Chuan Hua tak percaya. Tapi serentak yakin bahwa pemuda itu memang benar-benar Chin Yang Kun, penolongnya, Chuan Hua bergegas menghampirinya. Saudara Yang Kun, kau sudah sampai di sini? Kapan? Kau datang Tuan Hua menyapat Chin Yang Kun dengan hangat. Meskipun lukanya belum sembuh tapi wajahnya tampak gembira berseri-seri melihat pemuda itu. Suhu. Inilah saudara Yang Kun, pemuda yang pernah ku ceritakan itu sambil berpaling ke arah Kim Leong Lo Jin. Dan laki-laki itu menjelaskan. Orang-orang yang berada di halaman itu semakin yakin bahwa Chin Yang Kun memang bukan pembunuh Tio Leong. Oleh karena itu mereka lantas meminta maaf kepada pemuda itu, termasuk pula kakek Jang Kung Yak Chuk Yat. Malah selain meminta maaf kakek tersebut juga memuji dan mengagumi ilmu silat Chin Yang Kun yang hebat luar biasa itu. Sudahlah. Marilah kita sekarang masuk dan berbicara di dalam. Nanti kita usut dan kita bicarakan urusan ini sambil duduk. Dan, ayoh, kalian semua kembali ke tempat tugas masing-masing. Akhirnya Kim Leong Lo Jin mengajak teman-temannya ke pendapa, serta sekalian memerintahkan pada anak muridnya agar kembali ke tugasnya masing-masing. Tapi dengan cepat Chin Yang Kun menolaknya. Maaf, Lo Jin. Sebetulnya aku bergembira sekali dapat berkenalan dengan semua tokoh di sini. Sejak bertemu dan berkenalan dengan murid-murid Lo Jin di tempat penampungan para pengungsi itu, aku sudah berniat untuk berkunjung kemari. Tetapi sayang sekali aku tak dapat mewujudkan niatku itu sekarang, karena malam ini aku masih harus menyelesaikan beberapa urusan lagi. Aku sungguh menyesal sekali, pemuda itu menjura sambil meminta diri. Oh, Kim Leong Lo Jin dan murid-muridnya tampak kecewa sekali. Tapi mereka tak bisa mencegah maksud pemuda itu. Baiklah. Bagaimanapun juga kami memang tak bisa menahanmu kalau kau ingin pergi. Hanya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas keteranganmu tentang para pembunuh tiolang itu, Kim Leong Lo Jin berkata seraya membalas penghormatan Chin Yang Kun. Memang sayang sekali. Sebenarnya Lohu juga ingin sekali mengenal lebih banyak tentang saudara Yang Kun ini, Yap Cukyat ikut menyatakan kekecewaannya pula. Eh, sebenarnya, siapakah saudara yang ini? Maksudku-maksudku, saudara. Yang ini dari perguruan mana dan siapakah gurunya? Chin Yang Kun yang sudah terlanjur membalikan tubuhnya itu menoleh. Otomatis langkahnya terhenti. Ah, Loh. Chiam Pua, apa perlunya kita mengetahui asal-lusul kita masing-masing? Aku pun juga tak tahu asal-lusul dan nama lo Chiam Pua. Yang penting bagi kita sekarang adalah bahwa kita sudah saling mengenal dan bersahabat. Kukira hal itu sudah cukup banyak bagi kita pemuda itu berkata sambil meneruskan langkahnya. Eh, tapi, nama juga perlu buat orang yang bersahabat. Bagaimana kau akan menyebut nama sahabatmu kalau kau tak tahu namanya? HMM, tapi, baiklah kalau memang itu yang kau inginkan. Yap Chuk Yat saling memandang dengan Kim Yong Lo Jin. Sambil menghelana pas kakek jangkung itu berkata, sungguh. Aneh sekali wataknya. Tampaknya ia mempunyai sejarah yang suam tentang hidupnya. Tapi lepas dari semua itu. Kepandainya benar-benar hebat luar biasa. Setua ini umurku, belum pernah rasanya aku bertemu dengan anak muda sehebat dia. Loheng benar. Aku pun tadi juga merasa heran melihat anak itu mampu bertempur denganmu, Kim Yong Lo Jin mengangguk-angguk. Tidak hanya mampu malah. Justru akulah yang menjadi repot Yap Chuk Yat mengakui tanpa malu-malu. Tapi zaman memang sudah berubah, dan kita orang tua ini benar-benar sudah ketinggalan dengan yang muda-muda. Katamu memang betul, Loheng. Anak sekarang memang hebat-hebat. Lihat. Tak usah jauh-jauh. Putera musik Yong Lee itu juga hebat bukan main. Mungkinkah sendiri juga tidak bisa mengalahkannya lagi sekarang. Diingatkan kepada puteranya kakek jangkung itu justru menjadi murah malah. Wajahnya tertunduk. Anak itu memang anak yang baik desahnya pelan. Ah, maafkan aku. Yap, Loheng. Aku tak bermaksud membuatmu sedih. Kim Lyong Lo Jin menyesali kata-katanya. Sudahlah. Marilah kita ke dalam. Kedua kakek yang bersahabat rat itu lalu masuk ke dalam, diikuti oleh Tuan Hua dan dua pengawalnya. Mereka tidak jadi duduk di ruang depan yang sedang dibersihkan dan dirapihkan kembali oleh para anggota Kim Lyong Tiao Kyok, tapi mereka terus langsung saja ke belakang, yaitu ke kamar Kim Lyong Lo Jin. Sambil minum teh panas, karena kesehatan Kim Lyong Lo Jin tidak memungkinkan untuk meminum minuman keras, mereka saling berbicara tentang keadaan mereka masing-masing. Mula-mula Tuan Hua dulu yang bercerita tentang tugasnya yang kandas di tengah jalan akibat dirampok orang. Bagaimana dia dan rombongannya melawan si perampok muda yang liai luar biasa yang hanya dengan bersenjatakan busur dan anak panah, bisa membunuh seluruh anggota rombongannya, termasuk murid-murid langsung Kim Lyong Lo Jin sendiri, yang pada waktu itu juga ikut mengawal barang hantaran tersebut, kecuali dia. Lalu Tuan Hua juga bercerita tentang bagaimana Yang Kun memberi pertolongan kepada dirinya, sehingga pemuda itu dapat membunuh perampok liai tersebut. Kemudian Tuan Hua juga menyinggung tentang keterlibatan Honggi Hiap Soe Tian Hai dalam peristiwa itu, yaitu sebagai pengawal si perampok muda sehingga hampir saja pendekar yang terkenal itu berhadapan dengan Yang Kun. Cerita Tuan Hua itu ternyata sangat mengejutkan Hiap Chuk Hiat. Jadi, jadi pangeran muda itu sudah mati di tangan Yang Kun? Oh 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 kakek sakti itu berdesah sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tentu saja Tuan Hua dan Kim Lyong Lo Jin yang tidak mengerti persoalannya menjadi heran mendengar kata-kata Ayap Chuk Hiat tersebut. Apalagi orang tua itu menyebut pangeran muda segala. Tenanglah, lo heng. Kau kenapa? Mengapa kau kelihatan begitu kaget Kim Lyong Lo Jin cepat memegang lengan sahabatnya itu? Muka Yap Chuk Hiat semakin tampak tua. Beberapa kali tangannya mengelus-elus jenggotnya yang putih. Sungguh nelangsa sekali hidupnya. Seorang pangeran pelwaris mahkota mati sebagai perampok? Kemudian agar sahabatnya itu tidak menjadi bingung menyaksikan sikapnya tadi, Yap Chuk Hiat lalu bercerita pula serba sedikit tentang putra mahkota Shin yang berusaha untuk merampas kembali singgah sana yang direbut oleh Liu Pang, tapi gagal. Dan bagaimana dia dan istrinya sampai berselisih paham dengan kedua orang putranya, karena mereka berempas saling berselisih paham. Kedua orang putranya itu memihak Liu Pang, sementara dia dan istrinya tetap membantu keturunan mendiang kaisar Shin Si. Dan kalau benar apa yang diceritakan oleh Tuan Hua tadi, maka tak salah lagi perampok tersebut adalah pangeran muda, putra dari putra mahkota. Oh oh, bila demikian halnya aku pun juga ikut bersalah kepada kalian semua, karena aku juga pernah ikut pula memberi pelajaran silat. Kepadanya barang sedikit, kakek Yap itu menutup perkataannya. Yap loh Heng, Kim Leong Lo Jin yang telah kehilangan semua muridnya itu berdesah pula dengan sedihnya. Meskipun demikian kakek itu tetap juga menghibur sahabatnya. Sudahlah, loh Heng, kita berdua orang tua ini tampaknya memang bernasib sama, sama-sama menderita di hari tua. Kau berselisih jalan dengan anakmu, sedangkan aku kehilangan semua murid dan perusahaanku. Aku tidak cuma berselisih jalan dengan kedua anakku saja, ibunya pun sekarang telah berselisih jalan denganku. Tanda petik. Kau, berselisih jalan dengan isterimu. Eh, bagaimana ini? Bukankah kau tadi mengatakan bahwa kalian berdua ikut membantu perjuangan putra mahkota Kim Leong Lo Jin bertanya dengan wajah bingung. Yap Juk Yat bangkit berdiri sambil menghela nafas panjang. Matanya memandang redup ke depan. Lo Jin. Semula aku memang membantu putra mahkota. Tidak hanya aku malah. Beng Tian Goan SWE yang terkenal itu pun ikut membantu pula. Tapi setelah semuanya kupikirkan benar-benar, aku menjadi sadar bahwa tindakanku itu salah. Kedua anakku itulah yang benar. Seperti juga kita semua ini. Zamam pun juga telah berubah. Yang dulu benar dan betul, belum tentu sekarang juga benar dan betul pula. Tiada sesuatu pun yang abadi di dunia ini. Dahulu dinasti Chen memang memerintah dengan baik dan dicintai rakyatnya. Tapi sejak Kaisar Chen Xi bertakhta disinggah sana suasana menjadi berubah. Biarpun negeri tampak lebih besar dan ternama, tapi rakyat sudah tak senang lagi kepada Kaisarnya. Apalagi dengan tindakan Kaisar Chen Xi yang sewenang-wenang dalam mendirikan tembok besar serta perlakuannya yang lain, yaitu memusuhi kaum beragama. Maka aku kira rakyat yang dipimpin oleh Liupang itu juga tidak salah. Agaknya memang sudah saatnya negeri ini berubah. Dan kita tidak boleh tetap bermimpi tentang masa lampau, apalagi sampai menghalang-halangi jalannya perubahan itu. Semuanya berdiam mendengarkan perkataan Yap Chukyat yang panjang lebar itu. Mereka mengangguk-angguk seakan-akan membenarkan semua ucapan Yap Chukyat itu. Maka, aku pun lalu pergi meninggalkan Putra Mahkota. Ternyata Beng Tian Goan SWE juga sependapat dengan aku, sehingga dia pun ikut pula meninggalkan Putra Mahkota. Tinggal istriku saja yang kini masih tetap bertahan untuk membantu Putra Mahkota. Tapi itu pun bisa kemaklumi, karena istriku itu memang masih kerabat dari keluarga Chen. Yap Chukyat mengakhiri kata-katanya seraya. Duduk kembali. Mereka lalu berdiam diri kembali. Masing-masing sibuk dengan pikiran mereka sendiri-sendiri. Baru beberapa saat kemudian Kim Lyong Lo Jin sebagai tuan rumah membuka percakapan itu kembali, yaitu dengan cerita tentang kematian Tio Leng kemarin malam. Semula aku tak menyangka bahwa ketiga orang yang masuk ke kamar Tio Leng itu hendak berbual jahat. Dari kamarku ku dengar mereka bercakap-cakap seperti halnya kawan lama yang baru saja berjumpa. Maka aku pun tak bercuriga terhadap mereka. Baru setelah ku dengar teriakan Tio Leng aku menjadi sadar bahwa tentu telah terjadi apa-apa dengan murid sulungku itu. Dalam keadaan lemah dan sakit aku terpaksa keluar kamar. Tapi hanya dengan sekali sabet saja pedang orang itu telah melukaiku. Mereka iantas berlari keluar, dan sebelum hilang di balik tembok mereka menyebutkan nama Yang Kun. Hei! Tung daripada aku, Loheng. Meskipun telah berselisih jalan, tapi kau masih tetap mempunyai sebuah keluarga dan murid yang akan merawatmu apabila kau membutuhkan nanti. Lain halnya dengan aku ini. Perusahaan jatuh, kini kedelapan orang muridku pun telah mati semua. Padahal aku sakit-sakitan begini. Lalu apa yang hendakku harapkan lagi? Memang masih ada Chuan Hua di sini. Tapi dia hanya pembantuku dalam urusan Piao Kiok, bukan muridku, biarpun selama ini kami membiarkan dia ikut berlatih bila aku mengajar silat kepada murid-muridku. Tanda petik.